Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 172 Lagi pula, Gwentian memiliki jaringan kontak yang luas dan reputasi yang hebat. Tidak sulit menemukan dokter dengan keterampilan medis yang baik. Namun, setelah Gwentian mendengar tentang penyakit istri Laosong, dia langsung menebak bahwa istri Laosong tidak hanya sakit jadi saya menemukan Hagen. Segera, di bawah bimbingan Laosong, Hagen dan yang lainnya tiba di sebuah halaman kecil. Halaman itu sangat kecil, hanya dengan tiga rumah bata. Ayam dan bebet dipelihara di sudut halaman. Ada bau tidak sedap di udara. Bau. Begitu dia memasuki halaman, Suyuki sedikit mengernyit, dan menutupi hidung dan mulutnya Suyuki, yang jarang datang ke tempat seperti ini, tidak tahan dengan baunya, tetapi Hagen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di pedesaan selama 10 tahun, beberapa tahun kemudian, saya mengikuti ibu saya ke kota. Begitu Hagen dan yang lainnya memasuki ruangan, mereka mendengar seorang wanita menangis di kamar sebelah kiri, suaranya melengking dan menakutkan. Ah, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku adalah ibu suri sekarang, aku akan menghukummu sampai mati, suara. Tangis dan rioh wanita itu membuat Suyuki menjadi pucat karena ketakutan, satu tangan terkepal mencengkeram lengan baju Hagen dengan erat, dia menyesal ikut dengannya. Laosong membuka pintu di sisi kiri, dan melihat seorang wanita tua berusia 60-an, dengan rambut putih dan wajah keriput, berteriak dengan marah. Hanya ada satu tempat tidur di ruangan itu, dan tidak ada yang lain, dan wanita tua itu melompat ke tempat tidur segera setelah melihat seseorang masuk. Siapa kamu? Jika kamu berani masuk ke istanaku, aku akan menangkapmu. Teriak wanita tua itu dengan mata terbuka lebar. Sayang, aku punya seseorang untuk datang untuk mentraktirmu, jangan membuat masalah lagi, Sang. Suami pergi untuk menghibur istrinya. Tapi siapa sangka wanita tua itu melangkah maju dan menggigit Laosong dengan keras, lalu lari ke pojok? Hei, melihat ini, Laosong menghela nafas tak berdaya. Sudah berapa lama istrimu seperti ini? Apakah dia selalu gila? Hagen bertanya pada Laosong. Sudah tujuh atau delapan hari. Tidak selalu seperti ini. Terkadang baik dan terkadang buruk. Hanya saja saat-saat indah semakin berkurang. Kata Laosong dengan wajah sedih. Aku mendengar Gugu berkata bahwa kamu kembali setelah pergi ke pemakaman, dan itulah yang terjadi pada istrimu. Hagen terus bertanya. Laosong mengangguk. Ya, beberapa hari yang lalu istri saya selalu mengatakan bahwa saya merindukan putra saya, jadi saya membawanya ke kuburan untuk melihat-lihat, tetapi siapa yang tahu bahwa malam seperti ini? Tuan Chen, putra Laosong beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan itu hilang. Gugu buru-buru menjelaskan kepada Hagen. Melihat Laosong dan istrinya, Hagen merasa kasihan di hatinya, kehilangan seorang anak di usia tua adalah hal yang paling menyedihkan. Apakah ada yang aneh terjadi setelah kamu pergi ke kuburan? Hagen bertanya. Laosong berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, semuanya normal, tidak ada yang terjadi. Tuan Hagen, mungkinkah istri Laosong menjadi hantu? Tanya Gugu dengan suara rendah. Biar aku lihat dulu sebelum aku bicara. Setelah Hagen selesai berbicara, dia mengeluarkan tas kain dari tubuhnya, yang berisi deretan jarum perak. Segera, Hagen mengeluarkan jarum perak dan berjalan menuju wanita tua di sudut. Melihat ini, Laosong buru-buru berdiri di depan Hagen, kamu harus berhati-hati, jangan biarkan istriku menyakitimu, dia tidak mengenali siapapun sekarang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Hagen sedikit tersenyum. Ketika Hagen datang di depan wanita tua itu, wanita tua itu tiba-tiba bergegas menuju Hagen, membuka mulutnya untuk menggigit. Jarum perak di tangan Hagen menusuk leher wanita tua itu, dan wanita tua itu langsung membeku, lalu berbaring di tempat tidur dengan plop. Melihat hal tersebut, Laosong bergegas dan mengguncang istrinya dengan kuat, melihat istrinya tidak bergerak, Laosong menjadi cemas dalam sekejap, dan langsung berteriak pada Hagen, apa yang kamu lakukan pada istriku? Dia apakah sudah mati? Bab 173. Laosong sangat emosional, sepertinya dia akan menyerang Hagen. Melihat ini, Gwentian bergegas maju untuk menghentikan Laosong, lagu tua, Tuan Hagen sedang merawat istrimu, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, istrimu baru saja pingsan dan akan baik-baik saja. Chen Afterping selesai berbicara, dia langsung duduk di tempat tidur, meletakkan satu tangan di nadi wanita tua itu, dan kemudian kekuatan spiritual murni ditransmisikan dari tubuh Hagen ke tubuh wanita tua itu. Jika wanita tua itu adalah hantu, kekuatan spiritual Hagen pasti akan mampu memaksa hantu itu keluar, tapi sayang sekali tidak peduli bagaimana Hagen meningkatkan transmisi kekuatan spiritual, wanita tua itu akan tetap tidak bergerak, tanpa reaksi apapun. Semua! Hagen sedikit mengernyip, mungkinkah aku melakukan kesalahan? Pada awalnya, Hagen juga berpikir bahwa wanita tua itu adalah hantu jahat, dan dia hanya perlu memaksa hantu itu keluar, lalu menyerap dan menyempurnakannya sendiri. Sepertinya wanita itu bukan hantu. Tuan Hagen Gwentian melihat bahwa tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, dan ekspresi Hagen agak aneh, jadi dia memanggil dengan lembut. Saat ini, Suyuki juga dengan berani berdiri di belakang Hagen, meskipun dia ketakutan, dia masih penasaran ingin melihat seperti apa hantu itu. Tapi untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan sama sekali, dan suasana di seluruh ruangan menjadi sedikit canggung. Hagen perlahan menarik tangannya, ada noda keringat samar di dahinya. Dia menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual barusan, yang membuatnya merasa sedikit lelah. Dia tidak histeris, aku sedang memeriksa hal-hal lain. Setelah Hagen selesai berbicara, dia mengambil jarum perak dan menusukannya dengan ringan ke pergelangan tangan wanita tua itu, lalu perlahan memutarnya. Segera, hampir semua jarum perak menembus pergelangan tangan wanita tua itu. Setelah beberapa saat, Hagen mengeluarkan jarum perak, dan pada saat ini, setetes darah hitam keluar dari pergelangan tangan wanita tua itu. Melihat wanita tua itu berdarah hitam, semua orang terkejut, terutama Song tua itu, yang terlihat gugup dan ingin berbicara, tetapi takut mengganggu Hagen. Tuan Hagen, apa yang terjadi? Guentian juga sedikit bingung, bagaimana mungkin orang normal mengeluarkan darah hitam? Ini adalah gejala keracunan. Tampaknya itu adalah kegilaan yang disebabkan oleh keracunan, itulah sebabnya dia menjadi gila. Jelas Hagen. Keracunan? Gugu terkejut, lalu menatap Lao Song dan berkata, Lao Song, apa yang istrimu makan sebelum dia sakit? Bagaimana dia bisa diracuni? Lao Song mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya, tidak makan apa-apa? Ketika saya kembali dari kuburan, saya hanya makan makanan sederhana, dan saya juga makan, jadi mengapa saya tidak diracuni? Pada saat ini, Guentian tidak tahu bagaimana caranya untuk menjelaskannya, dia hanya bisa menonton Tuh Hagen. Ingat baik-baik, setelah istrimu pergi ke kuburan, apakah dia makan sesuatu atau minum air, buah-buahan liar atau rumput liar, atau apakah dia menyentuh sesuatu? Hagen bertanya pada Lao Song dengan sungguh-sungguh. Tidak, tidak, aku tidak menyentuh apapun, hanya. Saja ketika Lao Song menjawab, matanya mengelak dan ia tidak berani menatap langsung ke arah Hagen. Melihat Lao Song seperti itu, Hagen tahu dia pasti berbohong. Karena pihak lain tidak mau mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika Hagen mengasihani mereka, dia tidak dapat terus menyembuhkan mereka. Karena ini masalahnya, kamu harus menyewa Gao Ming yang lain, aku tidak bisa mengobati penyakit ini. Hagen mengemasi jerum perak dan bersiap untuk pergi. Kali ini, Lao Song panik, dan Guentian juga melihat bahwa Lao Song sepertinya menyembunyikan sesuatu, jadi dia berteriak pada Lao Song, Lao Song, aku meminta Tuan Hagen untuk mentraktir istrimu, tetapi kamu tidak jujur. Apakah kamu berencana untuk membiarkan istrimu mati? Lao Song memandangi istrinya di tempat tidur dengan wajah gelisah, dan akhirnya mengertakan gigi dan berkata, kami memang melihat sesuatu di pemakaman, dan kemudian istriku mengambilnya di rumah. Bab 174 Apa? Guentian dan Hagen bertanya serempat. Ini Ganoderma Lucidum. Kelihatannya sangat besar, seperti Ganoderma Lucidum liar, tapi agak berbeda dari Ganoderma Lucidum lainnya. Istri saya berpikir itu pasti sangat berharga, jadi dia membawanya kembali. Kata Lao Song dengan malu. Di mana benda itu? Tunjukkan padaku. Kata Hagen. Lao Song menganggu, berjalan keluar ruangan, dan segera datang dengan membawa botol kaca besar di tangannya. Di dalam botol kaca tersebut memang terdapat Ganoderma Lucidum, namun Ganoderma Lucidum ini tidak terlihat seperti tumbuhan. Ganoderma Lucidum macam apa ini? Ini jelas setumpuk daging busuk. Suyuki hampir tidak memuntahkannya saat melihat isi botol kaca. Ini bukan daging busuk, itu memang tanaman yang tumbuh di tanah, tapi kelihatannya seperti daging. Setelah mengatakan itu, Lao Song membuka botol kaca dan mengeluarkan benda itu, Lao Song, hati-hati, itu beracun. Melihat Lao Song hendak mengambil sesuatu dengan tangannya, Guentian buru-buru berteriak. Tidak apa-apa, aku sudah meminumnya sejak lama, jika beracun, pasti sudah lama diracuni. Lao Song tidak menganggapnya serius, dan langsung mengeluarkan benda yang terlihat seperti Ganoderma Lucidum. Kalau begitu, tidak mungkin istrimu diracuni oleh hal semacam ini. Analisis Guentian. Karena Lao Song baik-baik saja memegangnya, istrinya tidak bisa diracuni hanya dengan menyentuhnya. Tidak apa-apa jika kamu menyentuhnya, tetapi kamu akan diracuni jika kamu menggigitnya. Kata Hagen, mengambil benda yang tampak seperti Ganoderma Lucidum di tangan Lao Song, dan membaliknya dengan lembut. Celah kecil itu jelas digigit oleh seseorang. Ketika Lao Song melihat celah itu, dia terkejut dan berkata, aku sudah lama memberitahunya bahwa benda yang tidak jelas ini tidak boleh dimakan dengan enteng, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar menggigitnya secara diam-diam. Jika aku tahu, saya tidak akan membiarkannya makan. Dia memasangnya. Lao Song menyesalinya, dan terus memukul dirinya sendiri. Lao Song, jangan salahkan dirimu, Tuan Hagen akan menemukan solusi. Gwentian menghentikan Lao Song, lalu menatap Hagen dan berkata, Tuan Hagen, benda apa ini? Tidak terlihat seperti Ganoderma Lucidum. Hagen mengulurkan tangannya untuk mengambil benda mirip Ganoderma di tangan Lao Song, dan meremasnya dengan ringan. Benda mirip Ganoderma itu sepertinya bergerak, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ini disebut aconitum lucidum, juga dikenal sebagai Ganoderma Lucidum. Hal semacam ini akan tumbuh di tempat di mana Feng Shui kuat dan kekeruhannya tidak seimbang. Meskipun juga tanaman, ia memiliki mata seperti binatang dan dapat merasakan segala sesuatu tentangnya. Dunia luar, Ganoderma lucidum daging ini disebut Tai Sui dengan satu mata, dan King Hu dengan dua mata. Selama dapat tumbuh untuk memiliki kelima indera, itu akan menjadi aconitum lucidum. Dipetik secara tidak sengaja, atau dimakan oleh hewan lain, sangat sedikit yang bisa tumbuh menjadi bentuk. Benda ini sangat beracun, dan menggunakan bangkai bawah tanah sebagai nutrisi, sehingga memiliki peluang besar untuk tumbuh di kuburan. Untungnya, hanya menggigit. Minumlah sedikit, jika tidak, bahkan jika Dewa Daluo turun ke bumi, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Meskipun benda ini langka, tidak memiliki nilai obat. Jika direndam dalam anggur obat, saya khawatir itu akan mati. Hagen menjelaskan dengan hati-hati. Mendengar kata-kata Hagen, Song tua itu gemetar ketakutan, untungnya, karena istrinya sakit, dia tidak punya waktu untuk menyeduh arak obat, kalau tidak dia akan habis. Tuan Hagen, apakah ada harapan untuk istri Lao Song? Tanya Gwentian dengan suara rendah. Itu bisa diselamatkan. Hagen mengangguk, dan mengembalikan ganoderma lucidum yang berdaging ke Lao Song, lalu mengeluarkan jarum peraknya, dan mulai menusukkannya ke istri Lao Song dengan cepat. Setelah beberapa saat, istri Lao Song terbangun, lalu mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Bab 175 Dengan lambayan tangannya, Hagen mengambil kembali koefisien jarum perak dan memasukkannya kembali ke dalam tas kain. Oke, tidak apa-apa jika kamu mengangkatnya diam-diam selama beberapa hari. Kata Hagen kepada Lao Song. Istri, istri. Lao Song buru-buru memanggil istrinya. Wanita tua itu perlahan membuka matanya, dan setelah melihat beberapa orang di dalam ruangan, dia berkata dengan wajah bingung, lagu tua, mengapa ada begitu banyak orang di rumah? Selamat beristirahat. Melihat istrinya benar-benar baiklah, Lao Song berkata dengan gembira. Hagen dan yang lainnya keluar dari ruangan dan datang ke halaman. Setelah Lao Song keluar, dia berlutut di depan Hagen. Hagen terkejut sesaat, dan buru-buru mendukung Lao Song dengan satu tangan, tetapi tidak membuatnya berlutut. Dermawan, terima kasih atas kebaikanmu yang besar. Keluarga kami tidak punya banyak uang, dan kami tidak tahu bagaimana membalas dermawan kami. Lao Song terus mengikuti Hagen untuk berterima kasih padanya. Lao Song menanyai Hagen sejak awal, tapi sekarang dia berterima kasih kepada Hagen. Lagu tua, Tuan Hagen tidak datang ke sini untuk uang, dan kamu tidak perlu. Gwentian membujuk lagu tua. Jika karena uang, Hagen tidak akan datang. Ya, ya, mereka sama sekali tidak kekurangan uang. Lao Song mengangguk lagi dan lagi. Lagi pula, dia melihat Suyuki dan Hagen datang dengan mobil mewah, jadi bagaimana mungkin mereka kekurangan uang. Saya menangkap beberapa ayam dan bebek untuk direbus dan dimakan oleh Tuan Hagen. Mereka semua dibesarkan sendiri dan tidak pernah diberi makan, kata Lao Song, dan dia akan menangkap beberapa ayam dan bebek untuk Hagen. Hagen buru-buru menghentikannya dan berkata, Paman Song, jangan sopan padaku. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bisakah kamu memberiku ganoderma lucidum yang gemuk itu? Aku bisa membayarnya. Lao Song terkejut dan memandang Hagen dengan wajah bingung. Puan Hagen, bukankah Anda mengatakan bahwa benda ini tidak memiliki nilai obat, dan apakah itu beracun? Untuk apa Anda menginginkan benda ini? Menggunakannya, tetapi saya membutuhkannya untuk latihan saya. Hagen dapat menggunakan hal semacam ini dalam latihannya, jika dia dapat menyerap esensi dari ganoderma lucidum, Hagen percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Karena Tuan Hagen berguna, saya akan memberikannya langsung kepada Anda. Bagaimanapun, saya akan membuangnya di tangan saya. Saya tidak berani menyimpannya di rumah. Lao Song tidak ragu, dan langsung memberikan Hagen daging ganoderma di tangannya. Hagen ingin memberikan uang kepada Lao Song, tetapi Lao Song dengan tegas menolak, tidak ada uang untuk Hagen. Setelah meninggalkan rumah Song yang lama, Su Yuki sedikit kecewa dan berkata, saya pikir saya bisa melihat beberapa hal baru, tetapi tidak ada apa-apa. Melihat ekspresi kecewa Su Yuki, Hagen tersenyum ringan, bagaimana bisa ada jadi banyak hantu? Tapi jika kau memiliki kesempatan untuk melihatnya, jangan pingsan karena ketakutan. Dengan kau melindungiku, aku tidak akan pingsan karena ketakutan. Su Yuki tersenyum pada Hagen. Setelah memulangkan Hagen, Su Yuki langsung pergi, dan saat Hagen naik ke atas, di balik pohon besar di halaman komunitas, Wang Hanhan perlahan mengungkapkan sosoknya, menatap punggung Hagen, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia telah lama diam-diam menunggu Hagen di sini, dia ingin melihat siapa wanita ini, tetapi karena terlalu gelap, Su Yuki tidak keluar dari mobil, dan Wang Hanhan masih gagal memenuhi keinginannya. Gadis, ulanglah. Jika Hagen benar-benar memilih gadis kaya, itu pilihannya. Wang Changfeng menepuk bahu Wang Hanhan dengan ringan dan berkata, N. Wang Hanhan mengangguk, matanya sudah basah. Setelah Hagen pulang, dia istirahat lebih awal, Sabtu besok, dia kebetulan pergi ke Teluk Panlong, di mana auranya relatif penuh, dan tidak ada yang mengganggunya, dia menyerap esensi Ganoderma Lucidum. Bab 176 Pada saat yang sama, Xiao Lei sedang duduk berhadap-hadapan dengan Liao Fei Xiong di kantor General Manager Sian dan Suang, memegang lengannya yang terluka. Tuan Xiao, Anda meminta seseorang untuk menghubungi saya. Ada apa? Liao Fei Xiong menuangkan secangkir teh untuk Xiao Lei dan berkata, Lagi pula, keluarga Xiao juga merupakan keluarga kaya di Hongcheng. Meskipun Cilonggang tidak takut pada keluarga Xiao, bagaimanapun, keluarga kaya ini adalah dewa kekayaan. Liao Fei Xiong tahu bahwa Xiao Lei datang ke sini hari ini untuk mengirim uang. Kakak Xiong, aku selalu mendengar bahwa kakak Xiong sangat kuat, dan melihatnya hari ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dengan otot-otot kakak Xiong, pria yang kuat tidak akan pernah bisa dekat dengannya. Xiao Lei membual kepada Liao Fei Xiong. Haha, Tuan Xiao tidak harus seperti ini, katakan saja apa yang harus kamu lakukan. Jika aku, Liao, bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Liao Fei Xiong tertawa terbahak-bahak. Kakak Xiong, jujur saja, aku punya musuh dan aku ingin kakak Xiong menemukan seseorang untuk membalaskan dendamku. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah 10 juta. Aku punya 5 juta di sini, yang merupakan deposit. Kata Xiao Lei, mendorong kartu ban di depan Liao Fei Xiong. Hahaha, kamu benar-benar orang kaya, dan harganya sangat murah hati. Liao Fei Xiong sedikit terkejut, harga Xiao Lei adalah 10 juta. Tapi setelah tertawa dua kali, Liao Fei Xiong tiba-tiba membuang senyumnya, menatap Xiao Lei dengan sungguh-sungguh dan bertanya, aku tahu keluarga Xiao baik kepada Lin Tianhu, karena kamu ingin membalas dendam dari musuhmu, kenapa kamu tidak mencari Lin Tianhu? Tianhu? Keluarga Xiao juga mempekerjakan banyak pengawal, kan? Apakah kamu masih perlu menemukanku dari Cilong Gang? Geng Cilong saya. Benarkah? Liao Fei Xiong mengetahui beberapa keluhan dan keluhan antara keluarga Xiao dan Lin Tianhu, lagi pula, ini bukan rahasia. HMPH, jangan menyebut pria tidak tahu berterima kasih Lin Tianhu, jika bukan karena keluarga Xiao saya. Lin Tianhu akan menjadi tulang belulang sekarang, dan sekarang Lin Tianhu telah menjadi anjing keluarga Su, dan dia akan melakukannya telah memutuskan persahabatannya dengan keluarga Xiao sejak lama. Begitu Xiao Lei mendengar Lin Tianhu, dia mengutuk dengan marah, dan kemudian berkata, selama pengawal keluarga Xiao kita, saya tidak dapat memindahkan mereka, mereka hanya mematuhi perintah ayah saya. Ayah saya masih mengira saya di sini. Rumah sakit sedang memulihkan diri. Hehehe, aku mengerti. Liao Fei Xiong mengangguk. Baru-baru ini, Lin Tianhu memang mengikuti keluarga Su lebih dekat? Musuh Tuan Xiao bukanlah pejabat generasi kedua, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, geng naga merah kami tidak pernah berurusan dengan pejabat. Saudara Xiong, Don jangan khawatir, itu hanya orang biasa yang hanya memiliki beberapa kungfu, bukan pejabat generasi kedua. Xiao Lei buru-buru menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Besok, saya akan meminta Ah Sui untuk membawa selusin saudara laki-laki untuk menemukan Tuan Muda Xiao. Adapun bagaimana menghadapi musuh, Tuan Muda Xiao, Anda dapat mengambil keputusan sendiri. Kata Liao Fei Xiong datar. Kakak Xiong, bisakah kamu mengirim lebih banyak orang? Xiao Lei bertanya dengan sedikit gelisah ketika mendengar bahwa Liao Fei Xiong hanya mengirim selusin orang. Lagi pula, kekuatan Hagen terlalu kuat, dia melihat Hagen mengalahkan beberapa orang dengan matanya sendiri. Apa? Seberapa kuat musuhmu? Lebih dari selusin orang tidak cukup? Liao Fei Xiong sedikit terkejut? Tidak, tidak, tidak sekuat itu. Aku hanya ingin membawa lebih banyak orang. Bukankah itu lebih agung? Xiao Lei terus membuka matanya. Dia tidak berani memberitahu Liao Fei Xiong bahwa kekuatan Hagen adalah sangat kuat. Dia takut Liao Fei Xiong akan menyusut kembali. Ya, atau minta dia untuk menambah uang? Ya, karena Tuan Xiao berkata demikian, saya akan mengirim 30 orang untuk mendukung Tuan Xiao. Saya juga berharap kita bisa bekerja sama di masa depan. Liao Fei Xiong bangkit dan berjabat tangan dengan Xiao Lei. Kalau begitu terima kasih, Saudara Xiong. Kata Xiao Lei dengan gembira. Setelah meninggalkan Xiao Lei masuk ke dalam mobil, dan Geng Shan Shan sedang menunggunya di dalam mobil. Kakak Lei, bagaimana? Geng Shan Shan bertanya dengan cemas. HMPH, mari kita tunggu dan lihat Hagen berlutut di depan kita dan memohon belas kasihan besok. Aku akan menginjak-injaknya dengan keras dan membiarkan dia tahu betapa kuatnya aku. Mata Xiao Lei meledak dengan dingin, penuh amarah. Berkata dengan bangga. Bab 177. Keesokan paginya, Hagen mengikuti orang tuanya dan pergi ke vila Panlong Wan dengan Ganoderma Lucidum. Saat ini, di gerbang area vila Teluk Panlong, Cui Xiuan, San Xiaomeng, dan Wang Lanlan sedang berdebat dengan penjaga keamanan di gerbang. Mengapa kamu tidak mengizinkan kami masuk? Kami di sini untuk membeli rumah. Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? San Xiaomeng berteriak keras pada Satpam. Saya dalam suasana hati yang baik pada awalnya, jadi saya datang untuk melihat rumah-rumah di Teluk Panlong. Jika komisi turun, saya dapat membayar uang muka di sini. Meskipun saya tidak dapat membeli vila di gunung, saya bisa membeli rumah di kaki gunung dengan pinjaman. Tapi begitu mereka sampai di sini, penjaga keamanan tidak mengizinkan mereka masuk, yang membuat San Xiaomeng sangat marah. Jika kamu ingin membeli rumah, kamu bisa pergi ke kantor penjualan di sebelah. Kamu tidak bisa masuk sampai kamu menjadi pemilik. Kata Satpam itu kepada San Xiaomeng dengan tenang. Jika kita tidak masuk dan melihat ukuran rumahnya, bagaimana kita bisa membelinya? San Xiaomeng masih berdebat. Jika kamu ingin melihat rumahnya, kamu bisa masuk dengan penjualnya, dan kamu tidak bisa masuk sendiri. Ini aturan kami. Penjaga keamanan masih memblokir pintu untuk mencegah mereka masuk. Xiaomeng, lupakan saja, ayo pergi ke kantor penjualan dulu, lalu biarkan penjual mengambilnya dan melupakannya. Cui Siwan menarik San Xiaomeng dan berkata, Meskipun Cui Siwan juga marah, dia tidak berani membuat masalah. Ini adalah Teluk Panlong, komunitas terbaik di Hongcheng, dan orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang besar. Sebagai menir Departemen Kecil, beraninya dia membuat masalah di sini. Melihat hal ini, San Xiaomeng hanya bisa menatap Satpam dengan tajam dan berkata, Tunggu, tunggu sampai saya menjadi pemilik, biarkan manajemen properti memecat Anda terlebih dahulu. Cui Siwan pergi tiga kali dan pergi ke kantor penjualan, dan Satpam mencibir, Apa? Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai karakter. Tidak lama setelah Cui Siwan dan yang lainnya meninggalkan pintu, Hagen datang, itu adalah Chang'an bekas miliknya. Setelah melihat mobil Hagen dari kejauhan, Satpam itu langsung melembaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Hagen berhenti. Petugas keamanan ini sudah lama bekerja di Teluk Panlong, dan mereka belum pernah melihat pemilik yang tinggal di sini, dan beberapa dari mereka mengendarai mobil Chang'an. Hagen menghentikan mobilnya, dan seorang Satpam berlari dengan cepat, ingin bertanya apa yang dilakukan Hagen. Tetapi ketika Hagen menurunkan kaca jendela mobil, Satpam tercengang saat melihat Hagen. Butuh beberapa saat untuk menyadari, jadi ini Tuan Hagen, saya sangat menyesal. Hagen telah tinggal di sebuah vila di puncak gunung beberapa waktu lalu, dan vila itu adalah yang termahal di Panlong. B. Jadi semua Satpam tahu Chen, flat? Tidak apa-apa. Hagen tersenyum ringan. Segera, penjaga keamanan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, cepat dan buka pintunya, ini Tuan Hagen. Penjaga keamanan di pintu mendengar bahwa itu adalah Hagen, dan buru-buru membuka pintu, salut tergesa-gesa. Namun saat mobil Hagen hendak memasuki gerbang, tiba-tiba sebuah masrati merah melaju di depan Hagen, mencoba menyalip Hagen dan memasuki komunitas. Hagen tidak menginjak rem dan langsung menabrak bagian belakang masrati. Hal ini membuat beberapa Satpam sedikit tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka ada mobil yang tiba-tiba melaju dan menyebabkan kecelakaan mobil. Ini di pintu masuk komunitas, dan Satpam bertanggung jawab atas hal seperti itu, jadi Satpam ini semua menatap masrati merah dengan marah. Bagaimana kamu mengemudi? Chang'an yang rusak, berani menabrak mobilku? Apakah kamu tahu berapa harga mobilku? Seorang wanita berkacamata hitam dan topi jerami modis di kepalanya keluar dari mobil. Menontonnya mobil kesayangannya ditabrak, dia langsung berteriak pada Hagen. Bab 178 Awalnya, Hagen ingin menyelesaikan masalah ini dengan tenang, tetapi itu adalah kesalahan pihak lain sehingga dia menyalip mobil lain di tempat seperti gerbang komunitas, tetapi siapa sangka pihak lain akan memarahinya begitu dia sampai. Keluar dari mobil, yang membuat kemarahan Hagen langsung naik. Jelas kamu tiba-tiba bergegas ke depan, jadi mengapa kamu menyalahkanku karena menabrak mobilmu? Hagen bertanya pada wanita itu, Apa? Kamu merusak Chang'an? Mengapa kamu memblokir jalan di pintu? Bisakah kamu datang ke tempat ini? Wanita itu memandang Hagen dengan jijik, dan kemudian berteriak pada beberapa penjaga keamanan, bagaimana kalian semua menjaga pintu? Bisakah mobil seperti itu ditempatkan di komunitas? Itu terlalu memalukan bagi komunitas kami, dan itu akan mendiskreditkan kami pemilik. Beberapa penjaga keamanan memandangi wanita sombong itu, tetapi mereka tidak berani berbicara, lagi pula, mereka adalah penjaga keamanan, saya sama sekali tidak mampu menyinggung wanita di depan saya. Hagen melihat kesombongan wanita itu, dan benar-benar ingin melangkah dan memberinya dua tamparan, tetapi dia berpikir bahwa dia harus buru-buru berlatih, dan dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata kepada wanita itu, beritahu saya berapa harganya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda di sini. Melihat Hagen masih sedikit tidak sabar, wanita itu segera mengangkat suaranya dan berkata, apakah Anda tahu berapa harga mobil saya? Ini lebih dari 2 juta yuan. Setelah Anda menabraknya, tidak lebih dari selusin. 200 ribu yuan tidak dapat diperbaiki sama sekali, dan itu tidak cukup untuk membayar saya untuk mobil Anda. Katakan saja nomornya, Hagen sedikit mengernyit. Apakah kamu berani menyebutku omong kosong? Percaya atau tidak? Kata wanita itu, dia mengangkat tangannya dan ingin menampar Hagen, tetapi ditangkap oleh Hagen, dan kemudian langsung menampar wajah wanita itu dengan keras. Wanita itu terbang keluar dengan kacamata hitam, dan bahkan topi jerami di kepalanya terbang, yang membuat wanita sombong itu terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hagen akan berani menyerangnya, bagaimana mungkin orang yang menghancurkan Chang'an memiliki keberanian? Anakku, jika kamu berani memukulku, aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah berakhir. Wanita itu mengeram, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Melihat Hagen memukuli wanita itu, beberapa satpam merasa lega, tetapi mereka juga tahu bahwa tindakan ini akan memperburuk keadaan, jadi seorang satpam bergegas memanggil menyer properti. Setelah wanita itu menelepon, dia memelototi Hagen dengan mata Phoenix merah itu, Nak, tunggu saja aku, suamiku akan menghajarmu sampai mati sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu, jika kamu tidak memindahkan mobil, ayo, aku akan meledakanmu. Hagen tidak ingin terjerat dengan wanita, dia tidak berlatih dengan baik selama ini, Hagen harus bergegas dan berlatih. Kamu masih berani menabrak mobilku? Pukul jika kamu memiliki kemampuan, dan lihat apakah aku tidak akan membiarkanmu bangkrut. Teriak wanita itu, dia tidak percaya bahwa Hagen benar-benar berani menabraknya. Ini adalah mobil mewah bernilai jutaan dolar, Hagen tidak mampu membelinya. Melihat wanita seperti itu, Hagen tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, jadi dia masuk ke mobil dan hendak menjatuhkan Mas Rati di depannya. Tetapi pada saat ini, Cui Si Wan dan yang lainnya dibawa oleh seorang pramuniaga, siap masuk dan memeriksa rumah. Hagen? Setelah melihat Hagen, San Xiaoming berteriak kaget. Lagi pula, tidak semua orang bisa datang ke tempat ini, orang-orang seperti Hagen yang tidak punya uang atau kekuasaan jarang datang ke sini, tapi saya tidak tahu untuk apa Hagen datang ke sini. Melihat bahwa itu adalah San Xiaoming dan Cui Si Wan, Hagen bertanya dengan santai, mengapa kamu di sini? Kamu masih bertanya kepada kami, haruskah kamu bertanya mengapa kamu di sini? Kami di sini untuk membeli rumah, apa yang kamu lakukan di sini? Cui Si Wan memandang Hagen dengan jijik, lalu melihat mobil Hagen bertabrakan dengan Mas Rati di depan dan langsung bersorak, Hagen, kemampuan mengemudimu tidak bagus, kenapa kamu menabrak? Apakah kamu ingin mengikuti mobil seseorang, mobil dan membobolnya? Bab 179 Pada saat ini, Wang Lanlan juga menemukan bahwa mobil Hagen bertabrakan dengan mobil lain, dan itu adalah Mas Rati, dan dia berseru, Hagen, kamu telah memenangkan loteri. Kamu tidak dapat menabrak mobil, tetapi kamu menabrak Mas Rati. Mobil itu harganya beberapa juta, dan asuransi mobil Anda mungkin tidak akan mampu membelinya, saya tidak perlu khawatir apakah Anda mampu membelinya atau tidak, itu urusan saya sendiri. Hagen berkata dengan dingin, Hagen, saya dapat memberitahu Anda bahwa perusahaan tidak mungkin menarik gaji Anda di muka. Apa yang Anda kendarai dengan mobil rusak? Sekarang Anda akan kehilangan kekayaan Anda. Cui Si Wan mengangkat sudut mulutnya, sulit sembunyikan kegembiraan di wajahmu. Hagen, apa yang terjadi? Kamu mendapat masalah sekarang. San Si Omeng bertanya pada Hagen dengan sedikit cemberut. Bukan masalah besar, bukan hanya kamu tertabrak dan turun dari mobil? Hagen tersenyum ringan. Di matanya, ini sama sekali tidak serius. Aku tertabrak mobil? Tolong buka matamu lebar-lebar untuk melihat mobil macam apa ini. Ini Mas Rati. Ada jutaan mobil. Apakah kamu mengerti? Wang Lanlan mencibir. Hagen, saya menyarankan Anda untuk mengendarai mobil listrik pada waktu biasa. Anda tidak cocok untuk mengemudi. Jika Anda menabrak Mas Rati hari ini dan Porsche besok, bahkan jika Anda dijual, Anda tidak akan mampu membayarnya. Cui Si Wan berbicara dengan sungguh-sungguh. Hagen membujuk, tetapi matanya penuh dengan geli. Tetapi pada saat ini, melihat Cui Si Wan dan yang lainnya mencibir pada Hagen, para wanita di sisi lain semakin yakin bahwa Hagen hanyalah seorang pengecut, seorang pria tanpa keterampilan, jadi mereka berteriak dengan keras, Wah, bukan. Kamu masih ingin melemparku mobilnya tertabrak, pukul dia jika kamu memiliki kemampuan. Wanita itu menantang Hagen, terus-menerus memprovokasi Hagen. Hagen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia masuk ke mobil dan berencana untuk menjatuhkan Mas Rati. Hagen, kamu gila, turunlah untukku. San Xiaomeng meraih Hagen, apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? Jika kamu menabraknya karena dorongan hati, kamu akan bangkrut bahkan jika kamu menjual rumah. San Xiaomeng tidak ingin peduli dengan Hagen di semua. Tapi ketika sesuatu sebesar Mas Rati terjadi, San Xiaomeng harus bertanya. Itu akan menghabiskan banyak uang. Jika Hagen tidak mampu membelinya, dia akan pergi ke keluarganya sendiri untuk meminjam uang. Xiaomeng, apa pedulimu padanya? Bukankah dia luar biasa? Biarkan dia jatuh, jika kamu tidak mampu, biarkan dia terus masuk penjara, bagaimanapun juga, dia tidak melakukan apa-apa. Cui Si Wan berkata, dengan dingin, sangat tidak puas dengan San Xiaomeng yang menghentikan Hagen. Jika itu benar-benar terjadi, biayanya jutaan dolar. Itu bukan lelucon. Bahkan jika keluarga Hagen menjual rumah itu, mereka tidak akan mampu membelinya. Apa yang akan Anda minta dilakukan oleh orang tuanya? San Xiaomeng menatap tajam, dia melirik Cui Si Wan dan berkata, Meskipun San Xiaomeng tidak menyukai Hagen, dan dia tidak terlalu menyukai keluarga Hagen, bagaimanapun, di dalam hatinya, keluarga Hagen sengaja datang ke sini untuk menyenangkannya karena mereka kaya. Tapi bukan berarti San Xiaomeng ingin keluarga Hagen hancur. Jika Hagen benar-benar ingin bertemu dengannya secara impulsif, keluarganya akan pergi. Cui Si Wan melihat San Xiaomeng melindungi Hagen, matanya penuh amarah. Hagen melihat ke arah San Xiaomeng, dan pendapatnya tentang San Xiaomeng banyak berubah di hatinya, sepertinya San Xiaomeng ini tidak terlalu buruk. Pada saat ini, dua fan melaju dengan cepat, diikuti oleh selusin pria yang mengancam dengan tongkat di tangan mereka. Suami, wanita itu berlari ke arah seorang pria dengan pakaian olahraga, dan kemudian berkata dengan genit, Suamiku, seseorang baru saja memukulku, lihat wajahku. Pria itu melihat wajah wanita itu, tiba-tiba menjadi geram, dan berkata dengan wajah dingin, Siapa yang memukuli istriku, berdiri untukku. Bab 180 Hagen maju dua langkah, aku memukulnya. Pria itu memandang Hagen, lalu ke Cui Siwan dan yang lainnya di belakang Hagen, dan berkata dengan dingin, Nak, kamu berlutut di depan istriku untuk meminta maaf sekarang. Saya mungkin masih menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, hanya beberapa dari Anda, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Cui Siwan mendengar bahwa pria ini benar-benar menganggap mereka sama dengan Hagen, dan melambaikan tangannya dengan ketakutan untuk menjelaskan, Kakak, Kakak, kamu salah paham, kita tidak bersama, meskipun kita saling kenal, tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Pria itu memandangi istrinya, dan wanita itu mengangguk dan berkata, hanya anak ini, dia tidak hanya menabrak mobil saya, tapi dia juga menampar saya. Nak, mari kita hitung saja kecelakaan mobil. Jika kamu menampar istriku, jika kamu berlutut sekarang, kamu masih bisa hidup. Pria itu telah tatapan membunuh di wajahnya, lihatlah Hagen. Hagen tersenyum ringan, apakah kamu benar-benar suka orang berlutut? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak tahu bagaimana harus berlutut kecuali orang tua saya, dan Anda tidak pantas membuat saya berlutut. Nak, apa yang kamu bicarakan? pria itu sedikit aku terkejut sesaat, lalu berkata dengan marah. Dia tidak percaya bahwa Hagen, sendirian, memiliki nyali untuk mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Hagen, apakah kamu gila? Kamu mencari kematian? San Xiaoming menegur Hagen dengan keras. Dan Cui Si Wan berkata dengan mencibir di wajahnya, Hagen, sudah saat ini, kamu harus berhenti berpura-pura, bahkan jika kamu berlutut, kami tidak akan menertawakanmu, apalagi menyebarkannya ke perusahaan. Kamu. Benar, kita tidak akan membicarakannya, berlutut saja, atau kamu akan dipukulin nanti, dan kamu masih harus berlutut. Wang Lan Lan juga tertawa. Kalian sangat suka berlutut, berlutut, Hagen memandang Cui Si Wan dan Wang Lan Lan dan berkata, HMPH, teruslah gila jika kamu memiliki kemampuan, dan lihat siapa yang akan berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Cui Si Wan mendengus dingin. Pria itu melihat bahwa Hagen memiliki banyak tulang punggung, jadi dia tidak berlutut sama sekali, dan berkata dengan wajah dingin, Nak, kamu memiliki tulang punggung, tetapi ketika kamu bertemu denganku hari ini, tidak peduli seberapa keras kamu, aku akan membuatmu lembut. Setelah selesai berbicara, pria itu dia melambaikan tangannya dan berkata, berikan padaku, hancurkan dia. Segera, lebih dari selusin orang bergegas menuju Hagen. Melihat ini, Cui Si Wan dan yang lainnya buru-buru bersembunyi jauh ketakutan meskipun San Xiaomeng cemas, dia tidak bisa menahannya saat ini. Berhenti. Teriak dengan marah, dan kemudian melihat seorang menir properti dengan setelan jas bergegas mendekat dengan beberapa satpam. Menir Sang, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menghentikanku? Pria itu bertanya dengan tidak senang saat melihat menir properti. Kakak dong, beri aku muka. Mari lupakan urusan hari ini. Jika ada kerugian, aku akan mengurusnya. Menir properti itu berkata kepada pria itu dengan senyum di wajahnya. Sepertinya keduanya saling kenal. Lagipula, yang satu adalah pemilik dan yang lainnya adalah menir properti. Bahkan jika mereka saling mengenal, tidak mengerankan. Menir Sang, apakah Anda minum obat yang salah hari ini atau apakah anak ini kerabat Anda? Bagaimana Anda memohon padanya? Pria itu bertanya dengan ekspresi bingung. Setelah menir Sang memandang Hagen, dia perlahan-lahan bersandar ke telinga pria itu dan berkata, Kakak dong, kamu tidak tahu, Tuan Hagen ini tinggal di sebuah vila di puncak gunung, dan dia telah tinggal di sana selama beberapa waktu. Sementara, pria itu mendengar itu, saya langsung tertegun, bukankah itu vila keluarga su? Benar, karena dia bisa tinggal di dalamnya, dia pasti ada hubungannya dengan keluarga su. Menir Sang mengangguk, pria itu memandang Hagen, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, saya tidak percaya bahwa anak ini ada hubungannya dengan keluarga su, sama seperti dia, saya khawatir dia tidak akan dapat melakukan apapun dengannya. Keluarga su, dan mengendari mobil akan menghancurkan Chang'an, bagaimana dia bisa mengikuti keluarga su? Itu ada hubungannya, Menir Sang, jangan bohong padaku, masalah hari ini tidak bisa memberimu muka. Pria itu sama sekali tidak percaya, Hagen, dengan pakaiannya dan mobil Chang'an, bagaimana dia bisa berhubungan dengan keluarga orang terkaya su? Bab 181, Kakak dong, aku benar-benar tidak membohongimu, Tuan Hagen, tapi sebelum. Menir Sang selesai berbicara, dia didorong pergi oleh pria itu, aku tidak akan memberikan wajah siapapun. Setelah, pria itu selesai berbicara, dia menatap bawahannya dengan tatapan. Melihat hal ini, Menir Sang buru-buru mengedipkan mata pada penjual, menyuruhnya untuk segera membawa Cui Si Wan dan yang lainnya pergi. Semakin sedikit orang yang melihat hal semacam ini, semakin baik. Jika menyebar, atau dicatat begitu saja, reputasi mereka di Teluk Panlong telah anjelok. Melihat hal tersebut, penjual buru-buru memanggil Cui Si Wan dan yang lainnya untuk pergi. Cui Si Wan masih sedikit enggan, dia ingin melihat adegan Hagen dipukuli dengan matanya sendiri. Sayang sekali pemandangan yang begitu indah tidak boleh ditonton. Kata Cui Si Wan dengan kecewa. Itu benar, biarkan orang ini Hagen berpura-pura agresif sepanjang hari. Kali ini, dia akan mendapat masalah. Wang Lan Lan juga mencibir. Hanya San Xiaomeng yang sedikit mengernyit, hatinya agak khawatir. Jika ini benar-benar membunuh seseorang, itu akan merepotkan. Xiaomeng, bukankah kamu masih mengkhawatirkan Hagen? Bukankah kamu selalu membencinya? Tanya Wang Lan Lan saat melihat San Xiaomeng seperti itu. Aku benci itu, tapi aku tidak bisa melihatnya membuang nyawanya. San Xiaomeng tampak sedih. Kalau tidak, ayo panggil polisi. Panggil. Polisi, tidakkah kamu melihat betapa kejamnya pria itu? Jika dia tahu kita memanggil polisi, mungkin seluruh keluarganya akan dibunuh olehnya. Cui Si Wan mengancam San Xiaomeng. Benar saja. Setelah mengatakan ini, San Xiaomeng sangat ketakutan sehingga dia tidak berani memanggil polisi lagi. Di gerbang Teluk Panlong saat ini, bawahan Hagen semuanya telah dijatuhkan oleh Hagen. Mereka hanyalah sekelompok gangster. Hagen hanya butuh 10 detik untuk menyelesaikannya. Melihat Hagen sangat terampil, wajah Dongge sedikit berubah ketakutan, dan wanita itu menjadi semakin panik. Apakah kamu masih membutuhkanku untuk berlutut dan meminta maaf? Hagen menatap Dongge dan bertanya dengan senyum dingin. Otot-otot di sudut mata Dongge terus berkedut, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, Nak, kamu pandai memukul, bukan? Biar ku beritahu, aku sudah mencatat nomor pelatmu, dan saya dapat mencari tahu siapa nama Anda dan di mana Anda tinggal. Jika Anda bisa bertarung, saya tidak percaya keluarga Anda juga bisa bertarung. Saudara Dong mengancam Hagen dengan keluarganya, tetapi dia tidak tahu bahwa ini sudah menyentuh punggung Hagen. Apakah kamu mengancamku? Mata Hagen langsung meledak dengan aura pembunuh, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti Saudara Dong itu. Saudara Dong mau tidak mau menggoyangkan seluruh tubuhnya, dia hanya merasakan embusan angin dingin bertiup langsung ke lehernya. Nak, kamu tidak perlu melihatku seperti ini. Apakah kamu tidak berani membunuhku secara keseluruhan? Kakak Dong juga mengertakkan gigi, dan berkata dengan tegas di wajahnya, Jika kamu tidak membunuhku hari ini, saya akan menemukan kesempatan saya akan membunuh seluruh keluarga Anda. Kakak Dong ini mengikuti Hagen dan mulai bermain nakal, dengan ekspresi bahwa babi mati tidak takut air mendidih. Kamu mencari kematian? Niat membunuh Hagen semakin kuat dan kuat, dan Meneer Zhang di samping melihat ini dan buru-buru berhenti di depan Hagen. Tuan Hagen, lupakan saja, lupakan saja, ada tidak perlu berkelahi, tidak masalah besar. Meneer Zhang, saya tidak ingin kasus pembunuhan di depan komunitas saya, dan dia tidak mampu menyinggung salah satu dari dua orang ini, dan saya tidak ingin siapapun mengalami kecelakaan. Hagen tidak berbicara, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Tianhu dengan ringan. Sepuluh menit, ke gerbang komunitas Panlong Wan. Hagen menutup telepon hanya setelah satu kalimat. Saudara Dong melihat bahwa Hagen dapat mengguncang orang, dan sudut mulutnya berkedut, saya benar-benar tidak dapat melihatnya, tetapi Anda dapat mengguncang orang? Saya ingin melihat siapa yang Anda panggil. Bab 182 Seperti yang dikatakan Saudara Dong, dia juga menelepon, jelas memanggil seseorang juga. Segera, beberapa fan lagi melaju dengan cepat, dan kemudian lebih banyak orang turun, semuanya memegang tongkat. Ketika Saudara Dong melihat bahwa orang yang dia panggil telah tiba, dia langsung berkata dengan penuh kemenangan, Nak, di mana orang yang kamu panggil? Tidakkah kamu berani datang? Ada di sini, kata Hagen Datar. Tidak jauh dari sana, sebuah mobil melaju ke arah sini dengan kecepatan tinggi, kecepatannya sangat cepat. Melihat hanya ada mobil kecil yang datang, Saudara Dong langsung tertawa dan berkata, apakah kamu bercanda? Kamu tinggal panggil mobil, berapa orang yang bisa ditampung? Bahkan jika kamu bisa menelepon, aku bisa menelepon terus-menerus, orang-orang datang, bahkan jika kamu lelah, kamu akan kelelahan. Saya harap setelah melihat orang, kamu akan tetap mempertahankan senyummu saat ini. Hagen mencibir. Tak lama kemudian, mobil datang ke depan, lalu seorang pria kekar membuka pintu mobil dan keluar. Setelah melihat orang yang turun, senyuman di wajah kakak Dong langsung membeku di wajahnya. Semua orang tersentat juga. Orang yang datang adalah Lin Tian Hu, dan dia satu-satunya. Setelah berjalan cepat di depan Hagen, Lin Tian Hu dengan hormat berteriak, Tuan Hagen. Melihat bahwa Lin Tian Hu sangat sopan kepada Hagen, saudara Dong tercengang di tempat dan seluruh tubuhnya gemetar. Singkirkan dia. Hagen memandang Dong Ge dan berkata, Lin Tian Hu mengangguk, dan berbalik menghadap Dong Ge yang menggigil. Lin Tian Hu melihat sekeliling, semua orang yang dipanggil oleh saudara Dong menjadi pucat karena ketakutan, dan membuang senjata di tangan mereka satu persatu dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tidak akan pergi dan tinggal di sini untuk mencari kematian? Lin Tian Hu berteriak keras, menakuti semua orang yang dipanggil Dong Ge. Sumbuh lelucon, kaisar bawah tanah Hong Cheng yang agung, beraninya bajingan kecil ini memprovokasi dia. Harimau. Tuan Harimau. Kakak Dong itu gemetar dan berteriak pada Lin Tian Hu. Lin Tian Hu melangkah maju dan menampar wajah Dong Ge. Kakak Dong tidak berani bergerak, tetapi istrinya menyerah sedikit, dan segera berteriak pada Lin Tian Hu, siapa kamu? Mengapa kamu memukul seseorang? Wanita itu berteriak pada Lin Tian Hu, tetapi Dong Ge ketakutan. Ya, saya hampir pingsan. Tampar. Kakak Dong menampar istrinya dengan keras, Mal Gobi bajingan busuk, siapa yang menyuruhmu berbicara, apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Kakak Dong memarahi dirinya sendiri sampai mati saat ini istrinya sudah pergi, jika dia tidak memprovokasi Hagen dan memanggilnya ke sini, bagaimana Lin Tian Hu bisa khawatir? Dan melihat sikap hormat Lin Tian Hu terhadap Hagen, jelas bahwa status Hagen tidak biasa. Tapi dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana orang terkenal seperti itu bisa mengendari mobil untuk menghancurkan Chang'an. Hidung wanita itu memar dan wajahnya bengkak akibat pukulan suaminya, dan seluruh tubuhnya akan cacat. Tetapi saudara Dong tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak bertindak kejam, saya khawatir keduanya akan mati. Tuan Hu, wanita itu berbicara dengan bebas, saya harap Tuan Hu tidak akan marah. Saudara Dong dengan putus asa mengikuti Lin Tian Hu untuk meminta maaf. Tapi Lin Tian Hu tidak menghargainya sama sekali, dia menarik kerah Dong Ge, dan kemudian meninju perut bagian bawahnya, sehingga Dong Ge jatuh berlutut di tanah kesakitan. Hagen berjalan ke arah Dong Ge itu perlahan, dan menatap Dong Ge itu. Bukankah kamu baru saja memintaku untuk berlutut dan meminta maaf? Mengapa kamu berlutut sekarang? Hagen bertanya sedikit main-main. Saudara Dong itu tidak berani mengangkat kepalanya, bersujud dengan putus asa. Saya mohon Tuan Hagen untuk mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi, saya bukan manusia, saya buta. Saudara Dong dengan putus asa memohon belas kasihan. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayang sekali kamu mengancam keluarga ku. Setelah Hagen selesai berbicara, dia tidak memperhatikan saudara Dong, tetapi masuk ke mobil dan mengusir Mas Rati, dan melaju ke komunitas. Bab 183. Dengan kata-kata Hagen, Lin Tianhu tahu apa yang harus dilakukan, dan tidak peduli seberapa banyak Dong Ge memohon belas kasihan, dia masih dibawa ke dalam mobil oleh Lin Tianhu, dan satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Dan wanita itu tercengang ketika dia melihat suaminya dibawa pergi dan melihat Mas Rati yang telah dipukul sampai tidak bisa dikenali. Setelah beberapa saat, Menir mengikuti banyak penjaga keamanan sebelum dia menyadarinya. Menir Zhang berkata kepada penjaga keamanan, setiap kali Anda melihat Tuan Hagen, Anda akan menghormati saya. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Hagen akan mendapatkan keluar dari sini segera. Pada saat ini, Hagen sedang mengemudi untuk mendaki gunung. Dia baru saja berjalan sebentar, tetapi dia bertemu dengan Cui Si Wan dan yang lainnya lagi. Beberapa dari mereka sudah melihat rumah, dan mereka dibawa pergi oleh wanita penjual. Melihat Hagen masuk dengan Chang'an yang compang-camping, semua orang tercengang, mereka tidak tahu bagaimana Hagen bisa masuk. Hagen ini pasti mengemudi saat tidak ada yang melihat, mungkin karena dia takut dipukuli. Wang Lanlan berkata sambil melihat bagian depan mobil Hagen yang hancur, orang ini sangat berani, dia bahkan berani masuk ke Teluk Panlong. Cui Si Wan mencibir. Mendengar percakapan antara keduanya, pramuniaga itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera bergegas untuk menghentikan Hagen. Jika Hagen benar-benar masuk dan menghentikannya sekarang, maka perusahaan pasti akan menghadiahinya. Wanita penjual itu sangat naif, karena dia bukan milik properti itu, jadi dia tidak tahu tentang kediaman Hagen di Teluk Panlong. Kamu sangat berani, kamu berani mengemudi. Setelah wanita penjualan itu menghentikan Hagen, dia bertanya dengan keras. Hagen sedikit terkejut, saya langsung masuk, saya tidak masuk, meniru Anda melihatnya. Hagen, jangan membuat alasan, lihat apa yang terjadi pada mobil Anda, itu pasti karena kamu takut kamu dipukuli, kamu masuk, mungkin seseorang mengejarmu, kan? Wang Lanlan juga berjalan dengan cibiran di wajahnya. Hagen, hanya pemilik di sini yang bisa masuk ke komunitas. Ketika kami membeli rumah, kami dibawa masuk. Kamu tidak membeli rumah, dan kamu bukan pemilik. Kamu baru saja masuk. Apa ini? Cui Si Wan mengangkat mulutnya bertanya, Siapa yang memberitahumu bahwa aku bukan pemiliknya lagi? Kata Hagen datar. Mendengar kata-kata Hagen, semua orang terkejut, dan Pramuniaga itu buru-buru bertanya, kamu membeli rumah di sini. Mengapa saya tidak memiliki kesan? Pramuniaga memandang Hagen, merasa bahwa Hagen tidak terlihat menjadi orang yang membeli rumah di sini, dan mereka yang membeli rumah di sini kaya atau mahal, banyak gadis penjual yang saling kenal, dan bahkan memiliki informasi kontak. Hagen, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Apakah kamu tahu berapa harga rumah di sini? Katakan saja bunga lo di kaki gunung ini, bahkan jika itu adalah unit terkecil, kamu tidak akan pernah mampu membelinya sepanjang hidupmu. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemilik tempat ini? Cui Si Wan berkata dengan menghina, saya telah menjadi menyer selama bertahun-tahun, dan dengan bonus dan komisi. Saya dapat membeli rumah termurah di sini, dan hanya membayar uang muka. Pembayaran Anda, seorang pria yang baru saja keluar dari bisnis, bagaimana Anda bisa punya uang untuk membeli rumah? Saya pikir Anda bahkan tidak mampu membeli rumah di pinggiran kota, dan Anda hanya pantas tinggal di komunitas tua dan bobrok. Wajah Cui Si Wan penuh dengan penghinaan, dia tidak percaya bahwa Hagen akan membeli rumah di sini. Tidak hanya Cui Si Wan yang tidak percaya, Wang Lan Lan dan San Xiaomeng juga tidak percaya, jika Hagen memiliki kemampuan untuk membeli rumah di sini, bagaimana San Xiaomeng bisa mencarikan pekerjaan untuknya? Tuan, karena Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemilik tempat ini, maka Anda dapat menunjukkan bahwa rumah itu milik Anda. Anda tidak perlu mencoba menipu saya, karena saya tahu siapa pemilik rumah di sini. Wanita penjual itu bertanya pada Hagen, Ya, kamu memiliki kemampuan untuk menunjukkannya, yang mana milikmu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahmu? Wang Lan Lan bertanya dengan setengah tersenyum. Bab 184 Hagen menunjukkan ke puncak gunung, yang di puncak gunung adalah milikku. Yang di puncak gunung? Cui Si Wan terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, Hagen, kamu sangat lucu. Maaf, apakah Anda tahu berapa harga vila di puncak gunung? Anda tidak mampu membelinya, bahkan jika Anda menjual seluruh keluarga Anda, Anda sedikit menyombongkan diri, itu tidak realistis. Hagen, kamu bisa hidup realistis? Hari ini, kamu berkelana ke Teluk Panlong. Ini mungkin pertama kali dalam hidupmu, dan mungkin terakhir kali. Kamu berani mengatakan bahwa vila di puncak gunung adalah milikmu. Saya tidak berpikir Anda bahkan belum pernah ke puncak gunung. Benar? Wang Lan Lan juga tertawa terbahak-bahak. San Si Yaomeng menatap Hagen dengan tatapan kosong. Di matanya, Hagen hanyalah seorang dou yang tidak bisa diangkat, dan lumpur tidak bisa menempel di dinding. Tuan, apakah Anda tahu nilai vila di puncak gunung? Beraninya Anda berbicara omong kosong di sini? Wanita penjual itu juga tertawa. Mengapa kamu mengatakan aku berbicara omong kosong? Hagen bertanya dengan dingin. Saya menjual vila itu. Pemilik vila bernama Su, tetapi bukan Chen. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu milik Anda? Wanita penjual itu memandang Hagen dengan sinis, seolah menunggu penjelasan Hagen. Apakah boleh seseorang memberikannya kepadaku? Hagen tertawa. Berikan padamu? Pramuniaga menutup mulutnya dan tertawa. Oke, oke, bisa dibilang seluruh teluk panlong diberikan kepadamu oleh orang lain. Itu tidak melanggar hukum, tapi kamu masuk ke teluk panlong secara pribadi. Menurut peraturan komunitas kami aturannya adalah untuk mengusirmu. Tepat ketika wanita penjual itu selesai berbicara, seorang pria bodoh berseragam keamanan dan memegang tongkat datang. Siaulan, mengapa kamu punya waktu untuk mengunjungi kompleks hari ini? Sapam itu segera tersenyum patuh setelah melihat Pramuniaga itu. Ternyata Kapten Wang. Seseorang masuk ke komunitas dan mengusirnya. Setelah Pramuniaga melihat Sapam, dia langsung terus berbicara dengan Hagen. Petugas keamanan melihat Hagen, lalu melihat kecangan automobil di samping Hagen yang telah ditabrak oleh mobil yang bergelombang dan berkata dengan marah. Sialan, ada orang yang berani masuk ke lingkungan tempat saya bertanggung jawab. Karena, apakah mereka tidak ingin hidup? Saya di sini. Kapten penjaga keamanan, Anda bahkan tidak bertanya. Saudara keamanan, Hagen ini baru saja menabrak mobil mewah di gerbang dan mereka akan memukulinya, mungkin karena dia takut dipukuli, dia langsung masuk. Jika kamu menangkapnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Kata Cui Ziyuan kepada Kapten keamanan. Ya, ya, kita semua baru saja melihatnya, dia menabrak Mas Rati. Wang Lan Lan juga mengangguk berulang kali. San Xiaomeng tidak berbicara, tetapi wajahnya juga tidak terlalu tampan, dia tidak ingin mengkhawatirkan Hagen lagi. Kepribadian sombong pria ini membuatnya sangat jijik. Anak baik, kamu menabrak mobil dan berani menerobos masuk. Sial bagimu untuk bertemu denganku hari ini. Kata Kapten keamanan, dan meraih Hagen. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, Hagen meraih pergelangan tangannya, memutarnya dengan ringan, dan langsung mengendalikan Kapten keamanan rasa sakit yang parah itu langsung membuat Kapten keamanan itu berteriak. Nak, itu menyakitkanku sampai mati. Biarkan aku pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Menir properti di sini adalah saudara iparku. Jika kamu berani menyentuhku, aku berjanji kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kapten keamanan meraung marah. Kamu bahkan tidak mengetahuinya, jadi kamu langsung menembakku. Bagaimana kamu menjadi Kapten keamanan? Aku berkata, aku adalah pemilik di sini. Apakah ini cara kamu melayani pemilik? Hagen bertanya kepada Kapten keamanan. Kamu, kamu lepaskan, aku akan tahu jika aku bertanya. Kapten keamanan akan ragu ketika melihat Hagen. Dia bukan lawan, jadi dia harus membiarkan Hagen melepaskannya terlebih dahulu. Melihat ini, Hagen melepaskan Kapten keamanan, dan Kapten keamanan menggosok pergelangan tangannya, menatap tajam Hagen, dan kemudian mengeluarkan Walkietalkie. Bab 185. Semua petugas keamanan datang untuk berkumpul di area A, dan seseorang masuk ke area tersebut dan bahkan menyerang saya. Kapten keamanan mulai memanggil seseorang dengan Walkietalkie. Dia hanya mencoba untuk menunda serangan dan meminta Hagen untuk melepaskan dirinya sendiri. Adapun apakah Hagen adalah bisnis pemilik, dia tidak akan bertanya. Dia dapat mengatakan dengan matanya bahwa Hagen tidak bisa menjadi pemiliknya. Nak, orang-orangku akan segera datang, kamu hanya menunggu untuk dipukuli. Kapten keamanan memandang Hagen dengan dingin dan berkata. Pada saat ini, Menir Zhang, yang baru saja menghela nafas lega, tiba-tiba mendengar saudara iparnya berteriak di interkom, dan mengatakan bahwa seseorang telah membobol komunitas dan memukulinya. Hati Menir Zhang tiba-tiba bangkit. Dia tidak mengkhawatirkan saudara iparnya, tetapi dia takut saudara iparnya, yang tidak cukup makan dan bisa melakukan apa saja, akan menimbulkan masalah. Jadi dia memohon padanya untuk waktu yang lama sebelum dia setuju untuk mengizinkannya datang ke sini sebagai penjaga keamanan, pemimpin tim. Saya baru dua hari di sini, dan saya tidak ingin melakukan apapun, saya bermain-main di mana-mana, dan saya akrab dengan gadis-gadis kecil di kantor penjualan. Ketika Menir Zhang berlari ke area A dengan banyak penjaga keamanan, dia melihat mobil Hagen diparkir di sana dari kejauhan, dan Hagen berdiri di samping mobil. Keringat dingin langsung menetes ke dahi Menir Zhang. Apa yang harus ditakutkan? Kali ini saudara ipar saya menyebabkan bencana. Menir Zhang bergegas, dan kapten keamanan melihat bahwa saudara iparnya membawa seseorang ke sini, dan segera pergi menemuinya dan berkata, Kakak ipar, orang ini masuk ke komunitas dan baru saja menyerang saya, dia harus diberi pelajaran. Cui Si Wan melihat ketika Menir Properti mengejarnya dengan penjaga keamanan, dia segera berkata dengan mencidir, Hagen, saya mengerti kemana tujuan Anda. Meskipun menyombongkan diri tidak melanggar hukum, Anda harus untuk membayar harga karena menyombongkan diri terlalu banyak. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemilik tempat ini dan kamu masih tinggal di rumah di atas atap, kenapa kamu tidak mengatakan kamu tinggal di langit? Aku telah hidup untuk lebih dari 20 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat pembual yang tidak tahu malu. Wang Lan Lan menutup mulutnya dan tersenyum. Mata keduanya penuh geli, dan mereka siap menunggu pertunjukan yang bagus. Namun, San Xiao Meng menghela nafas, berencana untuk menjadi perantara sebentar jika Hagen benar-benar akan dipukuli, dan melihat apakah itu akan berhasil, dia tidak bisa hanya melihat Hagen menjadi cacat. Tetapi ketika Cui Si Wan dan Wang Lan Lan sedang menunggu Menir Properti membawa seseorang untuk memberi pelajaran yang baik kepada Hagen, mereka melihat Menir itu menampar saudara iparnya dengan keras. Tamparan itu sangat kuat, hampir menampar Kapten Keamanan ke tanah. Kali ini, Kapten Keamanan tercengang dan menatap saudara iparnya dengan tak percaya. Kakak ipar, kenapa kamu memukulku? Apakah kamu salah minum obat? Tanya Kapten Keamanan tidak puas. Ya, saya salah minum obat. Seharusnya saya tidak membiarkan Anda datang bekerja. Kapten Keamanan macam apa, Anda dipecat sekarang. Tersesat, tersesat sejauh yang Anda bisa dan jangan pernah datang lagi. Menir Zhanghi merebut tongkat dari tangan kakak iparnya dan berkata, Kamu, Kapten Keamanan memelototi Menir Zhang, oke, jika kamu berani memperlakukan saya seperti ini, saya akan memberitahu saudara perempuan saya, kata. Kapten Keamanan, dan segera pergi. Operasi Menir Zhang langsung mengejutkan Cui Si Wan dan yang lainnya. Bahkan wanita penjual itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya penjaga keamanan yang dibawa ke sini yang tahu bahwa Menir Zhang menyelamatkan saudara iparnya. Jika Kapten Keamanan terus berada di tempat kejadian, Hagen mungkin tidak senang dan langsung membunuhnya. Setelah Kapten Keamanan pergi, Menir Zhang memandang Hagen dengan keringat dingin di seluruh wajahnya. Dia takut Hagen akan mengatakan sesuatu dan tidak akan membiarkan saudara iparnya pergi, tetapi melihat bahwa Hagen tidak membuat suara, Menir Zhang merasa lega. Bab 186 Setelah berjalan cepat di depan Hagen, Menir Zhang dengan rendah hati berkata, Tuan Hagen, saya benar-benar minta maaf, ipar laki-laki saya baru saja datang ke sini dan tidak mengerti apa-apa. Tuanmu punya banyak. Melihat Menir Properti mengikuti Hagen dengan rendah hati. Permintaan maaf, Cui Si Wan dan yang lainnya semuanya tercengang. Saya berkata, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia masuk ke komunitas Anda tanpa izin, menabrakkan mobil, dan memukuli ipar Anda. Apakah Anda masih begitu rendah hati? Apakah sikap pelayanan properti Anda begitu baik? Cui Si Wan melihat properti itu, Menir itu bertanya. Itu benar, tadi kita akan datang untuk melihat rumah dan membeli rumah. Satpam Anda menghentikan Anda untuk masuk, tetapi Anda sangat sopan kepada penyusup. Saya benar-benar meragukan kemampuan properti Anda. Bukankah, bukankah itu hanya seorang tahanan reformasi melalui buruh yang telah dipenjara? Adapun Anda apakah dia begitu rendah hati? Anda benar-benar menganggapnya sebagai pemilik komunitas Anda. Kata Wang Lanlan sambil mencibir. Jika dia bisa membeli rumah di sini, dia tidak perlu mengemudikan Chang'an yang rusak. Dia juga mengatakan bahwa rumah di puncak gunung itu miliknya. Dia membual. Aku terlalu mengenalnya. Kami bekerja di sebuah perusahaan dan saya adalah bos langsungnya. Orang ini tidak tahu apa-apa selain menyombongkan diri. Cui Si Wan terus berbicara dengan Menir. Menir Zhang memandang Cui Si Wan dan Wang Lanlan, lalu ke Hagen. Dia tidak tahu hubungan di antara mereka. Tetapi Cui Si Wan dan Wang Lanlan sangat mengejek Hagen. Maka orang-orang ini tidak boleh berteman. Melihat Hagen tidak berbicara, Menir Zhang tidak tahan lagi. Dan berkata kepada Cui Si Wan dan Wang Lanlan, Tuan Hagen memang pemilik tempat kami. Dan villa di puncak gunung memang dia. Menir Zhang selesai berbicara. Cui Si Wan tertegun sejenak mengikuti Wang Lanlan. Dan San Xiaomeng juga tertegun sejenak. Menir Zhang, pemilik villa di puncak bukit bermargasu, saya melakukan formalitas sendiri. Wanita penjual itu bertanya kepada Menir Zhang dengan curiga. Apakah kamu melakukan kesalahan? Villa di puncak gunung harus lebih dari 100 juta setidaknya di awal. Kamu mengatakan bahwa seorang pria yang menerobos Chang'an sebagai penjual dapat menjadi pemilik villa di puncak gunung? Saya tidak akan percaya jika saya terbunuh. Anda Menir Property terlalu tidak memenuhi syarat? Apakah Anda bahkan tidak tahu siapa pemilik rumah yang Anda kelola? Anda tidak melihat Hagen? Apakah dia terlihat seperti seseorang dengan villa? Cui Si Wan mengikuti Wang Lanlan dan bertanya kepada Menir Zhang. Melihat pertanyaan dari beberapa orang, Menir Zhang mencibir, Sepertinya Anda tahu lebih banyak dari saya, Menir Property. Izinkan saya memberitahu Anda, pemilik villa di atas bukit memang bernama Su, tetapi sekarang milik Tuan Hagen. Jika tidak ada yang lain, Anda dapat pergi sekarang, dan Anda tidak diizinkan memasuki komunitas di masa mendatang. Kata-kata Menir Zhang membuat Cui Si Wan dan yang lainnya terlihat bingung. Jika Anda mengatakan itu Hagen memiliki villa bernilai ratusan juta, Anda akan dibunuh, tidak ada yang percaya. Menir Zhang, bisakah saya pergi? Hagen tidak ingin membuang waktu mengikuti Cui Si Wan dan yang lainnya, dia harus bergegas dan berlatih. Tentu saja saya bisa. Saya benar-benar minta maaf atas keterlambatan Tuan Hagen. Menir Zhang segera memasang tampang rendah hati dan membukakan pintu mobil untuk Hagen sendiri. Hagen mengendarai Chang'an, yang telah tertabrak hingga tidak bisa dikenali, langsung menuju puncak gunung. Ketika melewati Cui Si Wan dan yang lainnya, Hagen menurunkan kaca jendela mobil dan dengan sengaja mencibir ke arah Cui Si Wan. Aku tidak percaya, aku benar-benar tidak percaya, tidak mungkin dia memiliki villa. Aku ingin menindak lanjuti untuk melihat, dia pasti membual. Cui Si Wan meraung seperti orang gila. Dan San Xiaomeng menyaksikan mobil Hagen melaju semakin jauh dan merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Ketika hal-hal telah sampai pada titik ini, Hagen pasti tidak akan menyombongkan diri, karena dia tidak percaya bahwa Hagen dapat membayar sebanyak itu. Menir properti besar untuk menemani dia membual. Bab 187 Mengingat bahwa villa itu bernilai ratusan juta, dan bahwa dia tidak menyukai keluarganya yang miskin pada awalnya, bahkan jika dia sedang mencari pekerjaan untuk Hagen, dia dipaksa oleh ayahnya memikirkan hal ini, wajah San Xiaomeng menjadi datar lebih panas. Wang Lanlan menatap bagian belakang mobil Hagen dengan mata terbelalak, sampai lampu belakang menghilang, mata Wang Lanlan masih menatap jalan menuju puncak gunung tanpa berkedip, kejutan besar membuat Wang Lanlan tertegun. Usir mereka semua, dan jangan biarkan mereka masuk ke komunitas lagi, perintah menir properti dengan lantang. Lebih dari selusin petugas keamanan dengan cepat mengusir Cui Si Wan dan yang lainnya keluar karena dirangsang, Cui Si Wan sangat ingin pergi ke puncak gunung untuk memverifikasi apakah Hagen membual, tetapi setelah dipukul dua kali pada akhirnya, ini baru saja pergi dengan jujur. Setelah Hagen pergi ke villa, dia membuka pintu dan menemukan bagian dalamnya masih sangat bersih dan bersih. Seharusnya Suyuki mengirim seseorang untuk membersihkannya. Suyuki selalu berharap untuk berbicara dengan orang tuanya dan membiarkan orang tuanya kembali. Ping ingin menunggu beberapa hari sebelum membicarakannya. Lagipula, orang tuanya sekarang mengkhawatirkan urusannya dan Wang Hanhan dengan sangat gembira. Jika dia mengatakannya saat ini, orang tuanya sendiri tidak akan mempercayainya. Duduk di sofa, Hagen mengeluarkan Ganoderma lucidum dan meletakkannya di atas meja teh merasakan energi spiritual yang kuat yang terpancar dari Ganoderma lucidum. Hagen sangat bersemangat. Ganoderma daging ini telah menjadi aconitum yang langka dalam seribu tahun. Saya harap setelah menyerap Ganoderma daging ini, alam saya dapat sedikit ditingkatkan. Hagen sudah memiliki teknik kultifasi yang sangat baik. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, satu-satunya kekurangannya adalah aura, tetapi ada kekurangan aura di bumi sekarang. Hanya di puncak gunung semacam ini aura dapat diisi, untuk meningkatkan kekuatan, diperlukan metode lain. Setelah berpikir liar untuk beberapa saat, Hagen menjadi tenang, dan seni konsentrasi mulai bekerja perlahan, dan seluruh tubuh Hagen segera diselimuti kabut tipis. Seolah merasakan sesuatu, Ganoderma lucidum yang berdaging di dalam botol kaca berputar dengan gila-gilaan, seolah mencoba menembus botol kaca dan melarikan diri. Tapi tidak peduli bagaimana daging Ganoderma berputar, itu tidak ada gunanya sama sekali, segera, daging Ganoderma berhenti bergerak perlahan, dan di tempat yang mirip dengan mata, gas bercampur merah muda keluar, dan segera melayang menuju Hagen. Hagen perlahan membuka mulutnya, dan menghirup sedikit, gas merah muda pucat tiba-tiba dipercepat, dan langsung tersedot ke tubuh Hagen, dan Ganoderma lucidum yang berdaging juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penampilan seperti seorang gadis kulit mulai menjadi keriput dan kering saat ini. Segera Ganoderma lucidum berubah menjadi bola bubuk, pada akhirnya semua bubuk tersedot ke tubuh Hagen-Hagen hanya duduk di sofa dengan mata sedikit tertutup. Waktu berlalu, saya tidak tahu berapa lama, sampai hampir gelap, Hagen perlahan membuka matanya. Hagen, yang penuh kegembiraan, buru-buru memeriksa dantiannya, pada saat ini, kecuali kekuatan spiritual di dantian, rana Hagen belum membaik. Hei! Hagen menghela nafas berat, dan akhirnya bangkit dan meninggalkan vila. Hagen meninggalkan Teluk Panlong dengan mobil Chang'an yang jatuh, menemukan bengkel untuk meletakkan mobil di sana, dan Hagen naik taksi untuk pulang. Tetapi ketika Hagen sedang menunggu mobil di pinggir jalan, sebuah BMW merah berhenti di depannya, jendelanya terbuka, dan San Xiaomeng menjulurkan kepalanya, Hagen, kamu mau kemana? Sampai jumpa! Hagen terkejut, dan sikap San Xiaomeng yang tiba-tiba terhadapnya membuat Hagen tidak terbiasa.